Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, balik lagi di Informasi Informasi Oke, gue disini Eksarama Distira dan juga kenalan mulu Mba Nanda Oke, jadi kita mau ngebahas apa nih Mba nih? Udah berdua, gini kan biasanya gue sendiri nih Kan gue tau ceritanya Kan ceritanya udah tau, enggak ini ceritanya kan belum tau Mba Iya, apa? Kan udah gak tau Jadi ini kita mau ngebahas apa nih? Aku kata gak malu Jadi kan kemarin yang gue denger-dengar nih Mas Eksar, atau siapa lo dipanggilnya disini biasanya? Iya, Eksar Eksar Kemaren udah ngebahas tentang kepribadian ya Nih, pekan lalu Mas Eksar udah ngebahas tentang kepribadian Cuman itu kepribadian secara umum Iya Sekarang Gue mau ngebahas Dan Eksar mau ngebahas kepribadian Dari sisi seorang Enterpreneur Nah, berbicara tentang kepribadian entrepreneur Dr. Syahrihal Yusuf Dalam bukunya Entrepreneurship Menulis bahwa Sebuah study Yang dilakukan oleh para peneliti Yang tertarik untuk mengkaji masalah ini Menemukan Kurang lebih 9 tipe kepribadian seseorang Dalam Wirausaha 9 Iya, 9 Banyak banget Banyak dong Masa iya dikit sih Iya, iya dong Apa aja tuh jenisnya? Oke, yang pertama The Improver The Improver Iya, itulah Seorang wirausahawan Yang memiliki kepribadian jenis ini Dalam menjalankan bisnisnya Dengan menonjolkan gaya improver Atau selalu ingin memperbaiki Entrepreneur Berkepribadian improver Menggunakan perusahaan Dan sumber dayanya Untuk memperbaiki dunia Wow Memiliki Integritas Dan kemampuan yang kokoh Serta beretika tinggi Dalam menjalankan bisnisnya Personality Alert Atau sisi negatif Kepribadian ini adalah Cenderung menjadi perfeksionis Dan terlalu kritis Terhadap karyawan Serta pelanggan Yang kedua Baca Quran dan maknanya Iya Beda Pertama Beda Yang kedua Itu adalah The Advisor Apa tuh The Advisor? Advisor 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 Iya, itu apa tuh? Tipe kepribadian Pebisnis seperti ini Maksudnya memberikan Bantuan dan saran Yang tinggi Bagi para pelanggannya Penolong Penolong Iya Penolong Iya kali Advisor ini memiliki Motor Pelanggan adalah Benang Dan kita Harus melakukan Apa saja Untuk menyenangkan mereka Memang seperti itu kan Harusnya ya Harus seneng ya Harus menyenangkan Personality Alert Dari Kepribadian ini Seorang Advisor Bisa terlalu Jadi Bisa jadi Terlalu Fokus Mohon maaf Ada kesalahan teknis Pada kebutuhan Bisnis mereka Dan pelanggan Sehingga Cenderung Mengabaikan Kebutuhan Mereka Sendiri Berarti Lebih ke Orang-orang lain Tanpa dia memikirkan Tanpa memikirkan diri sendiri Jadi yang penting Orang lain seneng Gue mah gimana nanti Sedih ya Kalau tipe yang kayak gini Dia lebih berhenti Oke yang ketiga Yang ketiga adalah The Superstar Superstar Artis kali Artis kali yang keempat Oh iya Dibocorin Gue ketau Yang keempat Oke Yang ketiga Yang ketiga adalah The Superstar Inilah bisnis yang pusatnya Dikelilingi oleh Charisma Dan energi tinggi Dari seorang CEO Superstar Kok kayak yang Drakor-drakor gitu Iya kali ya Drakor-drakor gitu CEO Startup Asik banget Startup ya Udah kan Oke lanjut Entrepreneur Dengan kepribadian ini Biasanya membangun bisnisnya Dengan personal brand mereka sendiri Kekurangan kepribadian Pebisnis ini Adalah mereka Jadi terlalu kompetitif Dan workaholic Oh berarti Terlalu pekerja keras Boleh sih sebenarnya Kerja keras Cuman jangan terlalu Karena segala sesuatu Yang berlebihan juga gak bagus Oke lanjut Yang keempat Apa tuh The visionary Salahnya The artist Kepribadian Bepisnis seperti ini Biasanya senang Menyendiri Padahal dia artis ya Tetapi memiliki Kreativitas yang tinggi Sering menyendiri Mikir tuh Tapi dia punya Kreativitas yang tinggi Mereka seringkali Ditemukan Di hutan Di hutan Hutan Mereka seringkali Ditemukan Mereka seringkali Ditemukan di bisnis Yang membutuhkan Kreativitas Seperti pada perusahaan Agen Periklanan Web desain Perfilman Sani musik Dan lain-lain Personality alert Pebisnis ini Bisa jadi terlalu Sensitive Terhadap respon pelanggan Oh baperan coy Baperan cuy Walaupun kritik dari mereka Bersifat membangun Oh gak bagus nih Berbaper Oh iya bener-bener Suka ada yang kayak begini ya Dia bisnis Tapi pas dikritik Dia baper Dia langsung ngedone gitu ya Oke kita lanjut Yang kelima Yang kelima Ada The Visionary Sebuah bisnis Yang dibangun oleh Seorang visioner Biasanya berdasarkan Visi masa depan Dan pemikiran Pendirinya Mereka memiliki Keingin tahuan yang tinggi Untuk mengerti dunia Sekeliling mereka Dan akan membuat Rencana untuk Menghindari Segala macam rintangan Personality alert Seorang kepribadian ini Bisa jadi terlalu fokus Pada mimpi mereka Dan kurang berpijak Pada realitas Betul Oh berarti kayak Miki Apa Terlalu jauh gitu Ber Ini mimpinya tuh Iya mimpinya terlalu jauh Dia terlalu fokus Sama mimpinya dia Sampai lupa Akan daratan Ini Sikguat Balikin 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 Yaudah Yaudah Oke Jangan lupa Menyetai visi anda Dengan melakukan Tindakan nyata Nah Mantap nih berarti ya Berarti Kita jangan sampai Kita mimpi tinggi-tinggi Boleh sih mimpi tinggi-tinggi Tapi ya asal Jangan lupa Mada rata Yoi Kita tuh harus Bermimpi tinggi Tapi juga harus realistis juga Betul banget Langsung aja nih Yang ke-6 Yang ke-6 The Analyst Jika kalian Kalian semua Kalian 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 Menjalankan bisnis Sebagai seorang analis Perusahaan kalian Biasanya memfokuskan Pada penyelesaian masalah Dengan cara yang sistematis Seringkali berbasis Pada ilmu pengetahuan Keahlian teknis Atau Computer Seorang analis perusahaan Biasanya hebat Dalam memecahkan Masalah Personality alert Kepribadian ini Hati-hati Dengan kelemahan Analisa Bekerjalah Dengan mempercayai Orang lain Berarti dia Harus ada datanya Baru dia percaya Gitu Gak menaruh Asal kepercayaan Nama orang lain aja Betul 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 Bekerjalah Tapi kadang-kadang Kita juga harus percaya Sama orang lain Jangan gak percaya Itu namanya Sujur Kalau gak percaya Oke Kita lanjut Yang ke-7 Yang ke-7 Adalah The Fireball Bukan Fireball Oh ya salah Fireball dong The Fireball Sebuah bisnis Yang dimiliki oleh Si bola api ini Biasanya dioperasikan Dengan penuh hidup Energi Dan optimisme Pelanggan Merasa perusahaan Anda jalankan Dengan tiga laku yang fun Tapi personality alert Kepribadian ini Anda bisa jadi Berkomitmen Yang berlebihan Terhadap Tim Anda sendiri Dan bertingkah laku Terlalu impulsif Impulsif Yang ke-8 Apa tuh? And the hero comes along Look inside Kan dikit Iya Gak apa-apa ya 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 Gak tau liriknya Udah langsung aja Tau gak apa Apa judulnya Hero Judulnya hero Ya bener Yang ke-8 adalah The Hero Interpreneur jenis ini memiliki Kemauan dan kemampuan Yang luar biasa Dalam memimpin dunia Ini mau mimpin apa sih Mimpin rapat Mimpin rapat Mimpin dunia dan bisnis Anda Melalui segala macam Tantangan-rintangan Menerpat Tak jadi masalah Dan tak jadi Belum berpikiran Kerapati Anda adalah inti dari kewirausahaan Dan bisa mengumpulkan banyak perusahaan besar Personality alert Terlalu mengumbar janji Dan menggunakan taktik Kekuatan penuh Untuk mendapatkan sesuatu Dengan cara yang Dengan cara Anda Tidak akan berhasil Dalam jangka waktu yang panjang Untuk menjadi sukses Percayailah Keterampilan kepemimpinan Anda Untuk menolong orang lain Menemukan jalan mereka sendiri Hidup jalan Hidup Emang berjiwa-jiwa demo ya Teman saya yang satu ini Jiwa demonya tuh kuat banget Kuat ya Pokoknya kan the hero Pahlawan Oke itu Oke ini yang terakhir nih ya Terakhir nih Yang ke sembilan The Header Jika Anda adalah Seorang penyembuh Anda bersifat pengasuh Dan penjaga keharmonisan Dalam bisnis Anda memiliki kemampuan Bertahan yang luar biasa Dan keteguhan Disertai dengan ketenangan Dari dalam Tenang gitu kan Relax Santai Mengikuti alur Mengikuti alur Oke oke Suara air Gunakan skenario Perencanaan Untuk persiapan Datangnya masalah Oke Kalian punya masalah Datanglah The Header Oke jadi Sekian Oke jadi sekian Informasi kali ini Kita udah ngebahas Sembilan Tipet Kepribadian Dan seorang Entrepreneur Betul banget Semoga Apa yang kita bawakan ini Bisa menjadi Pelajaran untuk kalian Bermanfaat Juga bisa menghibur juga ya Mungkin Kalian itu ada Di salah satu Dari sembilan Kepribadian Entrepreneur Ini Gitu ya Cak Oke Demikian Dari kita Kedua ya Sekian Dan terima kasih Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Oke akhirnya bareng Bye Bye Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax